Hai selamat berjumpa lagi untuk teman-teman subscriber semuanya kita berjumpa lagi kita untuk video kali ini akan belajar untuk mengecek IC ataupun IC dari pulpa dalam Yamaha ya untuk Mio J intinya yang menggunakan IC seperti ini dimana untuk rotak Yamaha tidak menggunakan sikat ataupun brush ya ini disebut juga dengan brushless ya beda dengan Honda makanya untuk pulpa Yamaha ini menggunakan IC ya ataupun IC kita seringkali bingung eh kalau pulpa menyetung nggak hidup bisa disebabkan dua hal yaitu IC dan rotak ya Oke kali ini saya akan menunjukkan caranya untuk pengecekan IC yang pertama sekali pahami dulu untuk polaritas yang di sebelah sini adalah plus min di sini ada tertara ya mungkin untuk kamera nggak nampak ya oke nampak ya bro oke nampak situ ada min plus ya oke kita kasih arus 12 voltnya untuk polaritasnya jangan salah Hai ini untuk main Hai ini untuk main Hai selanjutnya kita kita posisikan skala di 10 volt DC dan kita tes untuk IC nya yang positif yang positif kita letak di sini untuk kaki yang menghadap ke sini ya Hai seperti ini Hai dan yang minnya ke kaki yang berhadapan seperti ini Hai perhatikan sebentar perhatikan untuk Apo harusnya bergerak dan ini sama sekali tidak bergerak yang artinya IC nya mengalami kerusakan ya itu yang membuat full fan tidak hidup ya ataupun mati sama sekali tidak berputar ya Hai untuk caranya diperhatikan ke kaki yang positif ke kaki yang positif ke kaki yang berhadapan dan untuk minnya ke kaki yang berhadapan perhatikan jarum Apo sama sekali tidak bergerak yang artinya IC nya rusak ya oke eh sekian dulu untuk videonya semoga bermanfaat jangan lupa untuk like comment dan subscribe nya bro terima kasih di sini